Intro Nama Della Perez sempat menggegarkan publik lantaran diduga sempat masuk dalam jaringan prostitusi online Akan tetapi adik kandung almarhumah Julia Perez ini akhirnya terbukti oleh kepolisian bahwa tidak terlibat dalam kasus tersebut Selain itu, publik sempat dihebohkan dengan pemberitaan bahwa Della pernah dikabarkan menjalin asmara dengan persepak bola Diogo Misal Namun sayang, hubungan mereka sudah kandas di tengah jalan Meski sudah tak bersama lagi, hubungan pertemanan antara keduanya nampak masih berjalan dengan baik Hal ini terlihat dari sebuah unggahan foto Della di akun Instagram pribadinya Nampak di kolom komentar Diego memberikan komentar gurauan atau candaan kepada Della Selain itu, di kolom komentar terlihat juga Ruben Onsu dan sang kakak Nia Anggia Keduanya berkomentar dengan mengisyaratkan supaya Della mendengarkan nasihat mereka Dengan dugaan agar Della tidak berhubungan lagi dengan mantan kekasih Nikita Willy ini Bagaimana tanggapan Della Perez terkait masalah ini? Saksikan klarifikasi selengkapnya sesaat lagi hanya di pagi-pagi, pasti happy Nah sekarang kita sudah dengan Della Perez dan Nia De Perez ya Ini adalah kakak dan adik dari almarhumah Julia Perez ya kan Nah sebetulnya kita lihat dulu artikelnya nih ya, check this out Ada apa sih ini? Putus dari Diego Michelle, Della Perez galau Putus galau Eh, lu ada juga galau yang putus Hei, situ juga galau terus tiap malam ya Aku juga gak galau, ngapain galau disamping aku ada Della, ngapain galau lah Gimana deh, lu sama Diego Michelle pacaran? Sebenarnya aku tuh sama Diego Michelle tuh gak sama sekali pacaran Kita kan, aku udah bilang, udah statement aku dari dulu kalau aku sahabatan Kita udah kayak saudara Tapi kenapa bisa digosipin gitu? Mungkin karena aku saking deketnya gitu, saking aku akrabnya Jadi orang ngiranya aku pacaran, padahal aku sampe sekarang pun gak pernah pacaran Jadi teman-teman tapi mesra gitu Gak lah pas, aku salah-salah aja gue Enggak gak, teman-teman tapi mesra juga enggak Kok Bang Biling nyatainnya gitu sih Pak Bimo, daftar, siapa tau? Della mah, tipenya bule, bukan tipe-tipe muka gue yang kakak ampun Makanya aku dulu berjurangin Muka gue kan muka kampung tapi hati gue baik Yang rejeki kota Bang Biling Della, kamu suka bule gak ke aku ya? Enggak, aku jujur aku emang gak demen bule, tanya kakak aku Suka tipe-tipe kayak aku enggak? Jujur, jujur Gue Bil, sukanya gue Enggak aku nanya, kamu kan tipe-tipe bule enggak? Enggak, aku dari dulu gak pernah pacaran sama bule, ini saksinya kakak aku Enggak, enggak pernah enggak Aku gak suka bule Aku? Suka aku enggak? Enggak tipe-tipe aku enggak sih? Enggak, kalau misalkan kamu tipe-tipenya aku, ya aku boleh daftar lah ya kan? Kalo Angel boleh daftar gak Pak Bil? Kenapa? Bener, kalau itu aku bener Tapi gak diterima apa gimana? Apa udah jalan jangan-jangan ya? Enggak, karena waktu itu gue juga sempet izin sama almarhumah gitu loh Cuman karena aku udah bilang aku tuh kalo udah ngerasa nyaman kita jadi sahabat ya udah sahabat aja Gitu, aku gak bisa kayak misalnya kita udah temenan terus bisa jadi pacaran itu dari dulu aku gak bisa Jadi kemarin pas Diego nembak banyak gak derima gitu? Enggak Apalagi mau ntar deh bulan depan aja deh aku kasih jawabat Enggak, aku dari dulu cuman bilang sama dia kita lebih baik kayak gini Jadi nanti kalo misalnya kita putus kita gak akan bisa sedeket kayak gini lagi gitu Berarti menurut kamu kalo kamu udah temenan sama seseorang gak mungkin jadi pacar gitu? Enggak Yaudah jangan temenan gue sama lu Yaudah jangan temenan doang gue ya Iya berarti harapan aku pupus dong Emang kita temenan Bang Billy? Us, langsung Kita kan temenan Mbak, Mbak, Bang Billy udah Angel Boking Oh, udah sama Angel Udah namanya Tengnya ada Angel Ali Oke oke oke, saya mundur deh Angel Bang Billy katanya di Boking, cowok plus-plus kali ya Udah berapa lama kenal Diego? Ampir 6 tahun Udah lama berarti ya Udah lama Udah cus diresmin aja kalo udah deket Iya Coba Bob Mili mau nanya sama Wah ini bahasa Inggris nih papi Papi aja yang banyakan bahasa Inggris Love will teach us to embrace the shortage not extended Artinya bahasa Inggrisnya apa papi? Apa tuh? Cinta mengajarkan kita Cinta Sorted Pertanyaannya Sama siapa coba jujur Sama siapa? Sama Bang Billy tuh Sama Bang Billy Sama Bang Billy Masa Bang Billy lupa Jangan ngasih harapan ke aku ya Ya Allah Jangan gitu dong Oh jadi itu Diego ya Dari belakang ya Iya lah ngomong sama Diego cuma temen Tapi di belakang kamu gak ngasih php aku tau gak Gapapa kok emas lagi single sah-sah aja mbak Nih ada Ada lagi nih ya Dela Dela bilang gini Dela si pipiu Si pipiu 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 cabi gitu ya Pipiu tembel Terus abis itu Diego Michel bilang gini Hamil ya Nah abis itu Ruben Onsu bilang Jangan macem-macem ya Dela Lo gak dengerin gue ya Waduh Terus Anggita Perez bilang begini Diego Michel Jangan macem-macem lo berdua Hei Diego Michel jangan sampe gue deportasi lo ke Belanda Waduh Kenapa Ruben bisa marah papi Karena kan Ruben mangede lah Hahaha Namanya juga mama Namanya jadi Ruben Perez dong Gimana tuh Nah itu dia aku bingung nih emang gara-gara Diego Orang aku tuh posting doang Emang pipi aku tuh lagi cabi banget Aku lagi banyak makan Tapi maksudnya bukan pipinya Itu tadi cowok tadi siapa Itu Diego Michel kan Iya Ya lo Lo berarti bener kan pacaran Sumpah demi Allah Aku gak pacaran Kalau gak pacaran Kenapa kamu pegang-pegang sama Diego Lo Kalau gak pacar kenapa Kalau gak pacar kenapa Kalau gak pacar kenapa Kamu makan bareng sama pacar kamu Kamu putus sama pacar kamu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Gak gak aku serius sama kamu nih Bener bang Kamu bilang cuma temen sama Diego Tapi kenapa kamu pegang-pegang Diego Lo Bosa bohongin aku deh Iya Gak soalnya di belakang aku Eh gak aku sama lu ya Gue bilang sama Dela Dela Kamu pacar siapa Gak ada bang Billy Sama Diego itu yang lagi rame Kakek itu mah cuma temen Ternyata kamu pacaran Ya Allah Sumpah demi Allah Aku gak pacaran Apa dia Ya Sumpah demi Allah Aku gak bisa dibohongin ya Pernah pacaran Gak pernah sama sekali Apa TTM TTM lagi Kita emang temen Temen Tapi gak Kita deket banget Tapi mbaknya sebagai keluarganya sebagai kakaknya ya Setuju gak sih kalau misalnya sama Dela sama Diego Oh sekarang sih Jujur Enggak dulu Enggak dulu kenapa Alasannya kenapa Apakah Diego bukan tipe cowok yang baik buat suami Dela nantinya Diego belum matang Hah? Belum matang Dimasak dulu Dimasak biar matang deh Belum matang anaknya masih ya begitulah Masih Masih Iya gak sih? Maunya sih matang dan mapan Tapi kayaknya Nah kalau misalnya antara Diego sama Billy Saputra Hahaha Kalau Billy single sih kenapa enggak Hahaha Andai kata Billy Saputra sama Uya Kuya sama-sama single Hahaha Nanti aku dimarin Mami Nanti aku dimarin Mami Nanti aku dimarin Mami Insya pak Nanti aku dimarin Mami Misalnya single Nanti aku dimarin Mami kok Nanti aku dimarin Mami Misalnya single Misalnya Misalnya Tidak serahkan Dela yang memilih antara Kak Uya atau Bang Billy Sama-sama single Hmm Sama-sama single ya Dela Gue dong Yang matang Yang mapan lebih mapan siapa ini Ya gue lah Orang pindah aja bayar kreditnya yang masih minum gue Hahaha Hahaha Berarti Bang Billy kalah ya Hahaha Dela aku cuma bilang sama kamu Hmm Kalau melihat seseorang itu jangan nilai dari Embel-embelnya tapi kamu lihat dari ketulusan hatinya si cowok itu seperti yang Coba deh Pacaran sama Billy Terus pergi ke luar negeri bareng Nanti dia pasti minjem duit di bandara Hahaha Hahaha Lo rasain sensasinya Lo rasain sensasinya Iya kan Iya lah kalo misalkan lo pacaran sama orang kaya Ya udah stuck gitu-gitu aja Maksudnya gue ngapain juga ene Tapi kalo lo pacaran sama gue Orang yang gak punya duit Tapi kan gue bisa Sensasinya ada Kajar-kajar luar negeri Tidak sama orang Dia omongin orang Pas sampe bandara Ya lu minjem duit sana gue minjem duit sini ya Iya bener Hahaha Iya alhamdulillah mauling banget Tapi by the way Ini mebasisnya kita lihat artikelnya Mbak Dela nih Check it out Cinta Dela Perez dan Diego Michelle Setak direstui oleh orang tua Nah apakah karena kita direstui oleh orang tua Akhirnya lo gak pacaran-pacaran Mama tuh emang dari dulu paling gak suka Kita tuh anaknya gak boleh pacaran sama pemain bola Oh gitu Kenapa sih emang pemain bola Kenapa? Karena apa karena dulu suami atau mantan-mantan Iya karena mungkin almarhum papa aku tuh pemain bola Jadi mama Emang pemain bola tuh kenapa sih kalo boleh tau Kita kan cakep-cakep Cakep-cakep emang Tapi duitnya gak ada Aduh Nyasak Jujur Nyasak Diego Michelle kan ini Duitnya banyak Tapi kalo Diego baik banget Dia kalo misalnya aku lagi gak ada uang dia bantuin aku Tapi David Beckham banyak uangnya tuh Dia kan pemain bola Ya itu pemain luar Pemain Indonesia Gatau juga ya Ntar gue dihujat lagi Tapi aku kan pemain bola Dela Futsal kan bukan pemain internasional Apa Aku pemain bola lapangan besar aku Wow Ya Ya lo pemain bola lapangan besar berperut besar juga lo Ya kalo misalnya ngasih kebutuhan untuk kamu sebulan mah masih sanggup lah Tapi Sebulannya jangan mahal-mahal ya 5 juta lah Gigi 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 murah banget Jangan mau deh kalo 5 juta deh 5 juta lo pikir aneh-aneh karaoke Gidi Tapi kabarnya tuh si Mbak Dela tuh punya pacar baru ya Mbak Ya Nah Siapa sih Mbak Kasih tau dong sama kita Pacar baru Siapa sih Pemain bola gak Dari dunia entertainment juga Enggak Terus dari pemain bola juga gak Enggak Enggak bukan pemain bola Pengusaha Oh si Dela gampang ngasih harapan ke orang nih bener Astaghfirullahaladzim Barah Bukan Siapa itu Enggak ada Enggak ada Kapan nih mau di-publish nih pacar baru ini Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak kasih keglu nya ke kita dong Pengusaha artis atau apa gitu dong Atau deket-deket dengan siapa Enggak ada Enggak ada Kenapa sih Enggak Nah ini Nia dari tadi Cengar-cengir Cengar-cengir pasti tau sesuatu nih Ya tuh Lihat gue dipegangin Gue dipegangin Oh iya Biasanya kita kalo adek-kakak suka pegangin Begini tuh Begini Berarti kalian tau dong Apa sih Mbak Siapa sih namanya Mbak Biasanya kita suka deket gini Gitu Baik Ini sial aja yang sial Oke Apakah karena laki-laki itu lah Ya Allah Tampak kenapa? Enggak berarti kamu boong tuh Wah parah Udah lah Percuma gue selalu diboongin sama cewek Baper Baper banget pagi-pagi Mbak Bil Mbak Mili Gede ambek Mbak Mili gede ambek Eh Tapi apa gara-gara laki-laki yang lagi deket sama kamu Akhirnya cinta diriku misalnya lo tolak mulu Sebentar Itu pacarnya pengusaha Enggak Atau apa sih gimana Ngomong sama aku aja gak apa-apa Coba bisingin-bisingin Gak apa-apa Gak ada Ya Allah Aku masih single sampai sekarang Oke kalo masih single Kriteria cowok yang buat lo apa? Buat aku yang penting Berarti bukan bule ya? Pokoknya gak bule Aku gak suka bule Terus? Harus artis lah Harus pengusaha Nah pokoknya gak harus artis Gak harus pengusaha Yang penting dia ada pekerjaan tetap Terus dia sayang sama Kimora Sama Mama Yang penting itu aja sih Itu aja Kimora tuh anak kamu ya? Iya Telfon aku lagi ya cukup ya sampai sini Bang ngambak beneran loh Bang Bili lagi live Bang Biarin 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 nih Pokoknya cowoknya yang mengerti Bang Mbak Dela Iya Oke kalo Ibaratnya nih Niani Lo menyembunyikan sesuatu apa emang Dia gak punya pacar nih? Coba coba lihat mata saya Iya Ratap wajah saya Sini 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 Eh gak ketangan aja Eh gak ketangan aja Mbak E Lihat lagi Angel aja Mbak E Eh mbak emang siapa sih mbak Kalo boleh tau ini silah aja deh Mbak E Ada lah Ada gitu ya Pencet-pencet papi Oke Siapa? 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 Yang nanya siapa? Oke thank you Nia dan juga Dela Thank you so much Ya sukses terus buat singlenya juga Ya makasih Amin Setelah ini ada pria yang baru saja putus dengan artis sensasional Dia akan memberikan klarifikasi disini tetap di pagi-pagi pasti Happy Kau ayo semua senyumlah semua Indonesia